Jadi judulnya ini kita lagi main tepung-tepungan, ini ya, ya, nah ini kita membuat adonan pizza, pizza ala rumah, jadi kita masukkan sedikit garam, garamnya masuk dan kita aduk-aduk deh, aduk-aduk-aduk, setelah garamnya masuk, aduk deh, aduk, nah ini adalah ragi instan yang sudah kita seduh tadi dengan air hangat, yang dikasih sedikit gula, ini lalu kita aduk-aduk, aduk-aduk saja, ya, tepah, tumpah, ya, pinter, terus diaduk, adonannya jadi seperti ini, dan kalis kita tutup dengan serbet atau kain yang bersih, Jadi ini saya sudah membuat bahan untuk isian pizzanya, ada bawang bombay, ada bawang putih, dan daging ayam yang sudah dicincang, Nah ini kita tumis nanti ada bumbu tambahannya seperti lada, atau merica, dan garam Nah kumpurnya sudah panas, kita masukkan bawang bombay Setelah bawang bombaynya harum, kita masukkan bawang putih Jangan lupa sambil diaduk sekali, biar merata Setelah itu, yang terakhir masuk adalah ayam Ayamnya ini, dada ayam, bagian dada yang sudah dicincang Atau mau ditambahkan micing atau penyedap rasa lainnya juga bisa sesuai selera Tapi karena untuk anak, jadi saya tidak tambahkan penyedap rasa apapun Hanya bawang putih, bawang bombay, dan merica dan garam Setelah beberapa saat, adonan pizzanya akan menjadi seperti ini Nanti akan dibentuk menjadi lapisan roti pizzanya Dan akan jadi toppingnya si ayam tadi Ini ada bawang bombay Ada paprika kuning Yang di-slice Ini bentuknya bagus Bagus Dan ini yang dicacah Ini ada sosis, ada tomat, dan ada keju cheddar Nanti juga ada keju mozarellanya Selain saus tomat, disini juga ada olive oil Dan ini ada oregano Jadi adonan yang tadi itu bisa menjadi dua loyang Jadi membentuknya ini dengan tangan saja Tanpa pakai penggiling Nah, cuman diginiin aja Setelah seperti ini ketebalannya Atau bisa sesuai selera ya Mau yang tipis Biar garing bisa Yang lebih tebal Biar agak lembut Ini rotinya juga bisa Setelah ketebalan rata Jangan lupa ditusuk-tusuk pakai garpu Agar dia tidak menggelembung Artinya udara yang ada di dalam adonan ini Bisa semua keluar Ini ditusuk-tusuk aja kini Setelah penampakannya tidak menarik seperti ini Dan sangat rusak Lalu kita akan Memberikan Saus tomat Ini kenapa saus tomat? Karena sebagian besar pizza itu menggunakan saus tomat Dan dari asalnya Italia sana Memang tomat itu menjadi salah satu ciri khasnya Yang asem-asem itu mereka suka Jadi Kalau pakai saus pedas Bisa tergantung kreasi Ini tinggal dilatakan begini Setelah rata Waktunya kita isi Pepinya Setelah itu Kita akan memberinya Si Keju Mozzarella 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 ini yang menyebabkan pizza ini begitu diminati banyak orang Karena seperti karet katanya Sudah segitu aja Selanjutnya Kita kasih Olive oil Sedikit aja Setelah olive oil Barulah si keju parmesan Menjadi top Of the top Dia sebenarnya dikit aja Tapi karena keju mozarellanya Sedikit Jadi Keju parmesan Atau keju cedarnya Lebih banyak Tapi nanti kalau kebanyakan Takutnya dia akan Asing Dan sekarang kita masukkan ke dalam oven Ovennya tadi sudah Dipanaskan terlebih dahulu Lu masuk duluan ya Sementara temanmu nanti akan menyusul Ini dia Salah satu pizzanya Yang udah nantang Fresh from the oven Fresh from the oven Siapa yang tidak nyiler Mozzarellanya Uh 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 Sepertinya rotinya sudah matang Sudah matang Nanti kita akan coba Rasanya gimana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementanjari Kali ini kita akan makan Alah-alah Italiano Pizzano Uh 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 Nah Ini apa deh Apa namanya ini Apa 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 namanya Hah Fi Ma'am pakai tangan Kanan berdoa dulu Sebelum ma'am Berdoa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bari Fi marazak tana Wa kina azaban Nah berdoa Amin Dia sudah tidak sabar Nah ini hasil dari Pizza Pizza yang tadi kita buat Coba dilihat Coba dilihat Enak Enak adek Enak Enak Coba kita ma'am deh Ma'am deh Satu Dua Aung Adek Adek Satu Dua Tais Hah Tais Pedas Gak pedas Hmm Lebih enak dipakain Hmm Mayonnaise Kalau adek gak bisa ini Dia pedas ini Hmm Pedas ini Pedas Coba Enak Enak Pedas Hmm Yang Tiang Ibu Tiang 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 Ibu Tiang Ibu Ibu yang mam Ibu yang mam Ibu yang mam Mam lagi Mam lagi Hmm Hmm Adek Hmm Hmm Adek Ini dong Enak 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 Rotinya ini mengembang dengan sempurna Ditambah dengan Manis asam dari saus tomat Dan Hmm Gurih-gurih dari keju Lebih tepatnya asin Wah Perpaduan sempurna Nano Nano Mari makan Hmm 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 Enak Lagi Hmm 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 Pada Mayonaes 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 Hmm 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 Ayo pak Hmm Yang Hmm Hmm Wah 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 ini temannya kopi segelas kopi hangat atau buntah manis juga enak ini harus dicoba karena ini merupakan resep yang paling mudah dari sekian resep yang sudah saya coba ini termudah termurah dan tidak ribet menjelimet nyeripet kesemet dan tetap yang lainnya jadi pengen lagi dan lagi enak deh enak tos 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 ah 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 Sampai jumpa. Sampai disini dulu vlog kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Inakvier. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okay. Okay.